Intro Halo hai teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali sahabat baik kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan Nah kali ini teman-teman, saya mengawali video ini dengan berdoa dulu nih Kemarin di video-video yang saya berikan kepada kamu semua semakin banyak ya Orang-orang yang terinspirasi untuk berubah ke jalan yang lebih baik Ada yang tiba-tiba mengerti arti kata ikhlas Ada juga di antara kamu yang bisa menemukan jalan keluar dari perbuatan baik Apapun perubahan dalam hidup kamu, saya syukuri Nah oleh karena itu teman-teman, saya selalu bilang jangan lupa praktek Karena apapun yang kamu dapatkan di video ini, pasti ada hasilnya kok Asalkan kamu mau mempraktekannya Nah ngomong-ngomong soal praktek Apakah kali ini juga saya memberikan kamu sebuah materi yang bisa langsung kamu praktekan untuk merubah hidup? Oh jelas Kali ini kita akan membicarakan sebuah hal seru nih teman-teman Hal yang mungkin tidak pernah kamu pikirkan Tapi seringkali terjadi dalam hidup kamu Waduh, hal apa itu mas bro? Hal itu adalah mengenai bagaimana sih caranya kita Supaya kita tidak menjadi orang yang overthinking Waduh, overthinking itu bahasa Inggris mas bro Aku gak ngerti ini bahasa Inggris Overthinking itu artinya berpikir secara berlebihan Sampai akhirnya kamu menjadi orang yang tidak melangkah kemana-mana Nah ayo nih, siapa di antara kamu semua yang pernah mengalami hal seperti ini? Jujur, walaupun saya tidak ada di depan kamu Coba deh, kamu jawab dalam hati Pernah gak sih kamu mengalami sebuah hal Dimana kamu nih kalau mau melakukan sesuatu Kayaknya kok mikirnya jauh banget, banyak banget Sampai akhirnya tuh gak berani ngelangkah Pernah kamu mengalami seperti itu? Saya pun pernah loh teman-teman Bener Dan saya tahu betul rasanya tuh gak enak ya Nah oleh karena itu yuk Kita berdiskusi bareng Ijinkan saya masuk ke pikiran kamu Untuk memberikan penjelasan asal-muasal Kenapa sih elu bisa menjadi orang yang berpikir terlalu jauh Atau overthinking Dan yang pastinya Bagaimana sih cara kamu bisa menyembuhkan overthinking Dengan cara yang sangat-sangat sederhana Disimak ya Jadi begini teman-teman Overthinking itu bahasa Inggris Pengertian bahasa Indonesia dari overthinking itu adalah Berpikir terlalu berlebihan Ibarat kata berpikir overdosis Bener Saking berlebihannya sampai overdosis Nah penyebab dari kamu nih Suka berpikir overdosis Overthinking itu sebenarnya sepele Tahu gak penyebabnya apa? Penyebabnya karena kamu nih Pasti di masa lalu Pernah punya pengalaman buruk Yang membuat kamu jadi sedikit trauma Contoh ya Biasanya orang yang overthinking Atau berpikir terlalu overdosis berlebihan Dia adalah orang yang mohon maaf Berasal dari keluarga yang kurang bisa menghargai kamu sebagai anaknya Bener gak tebakan saya Bahwa selama ini nih sebenarnya dalam hati kamu Pengen banget loh Dapet penghargaan dari papa mama kamu Bener gak? Kamu pengen dapet penghargaan dari mereka Tapi kamu tuh gak kunjung dapet penghargaan yang bisa membuat kamu tuh jadi ngerasa Alhamdulillah ya gue dihargai Ada semacam kayak jeritan nih dalam hati kamu Yang membuat kamu tuh jadi gak yakin Gue tuh kayaknya berharga gak sih? Gue tuh layak hidup gak sih? Apa sih kelebihan gue? Nah pertanyaan-pertanyaan seperti itu Akhirnya membuat kamu tidak yakin Di dalam menjalani hidup Nah kamu tau gak teman-teman Perasaan tidak yakin ini loh Yang sebenarnya membuat kamu jadi pribadi yang berpikir overdosis Bener Karena kamu gak yakin Kurang pujian dan penghargaan dari orang tua Kamu nih gak ngerasa yakin bahwa gue nih kayaknya bisa gitu ngelakuin hal ini Karena gak ada yang meyakini gue Gak ada yang bikin gue yakin di masa lalu Bahwa gue tuh bisa ngelakuin hal ini Contoh kasusnya Misalnya begini Kamu sekedar ingin bertemu dengan orang baru Orang baru itu bisa jadi klien kamu Bisa jadi gebetan kamu Siapapun mereka Nah begitu kamu mau melangkah ke arah itu Kalau orang-orang yang berpikir overdosis Biasanya mereka akan muncul di pikirannya Aduh gimana ya nanti kalau klien gue tiba-tiba mengeluarkan kalimat yang bikin gue jadi sakit hati Aduh gimana ya nanti kalau klien gue ternyata orang jahat Aduh gimana ya kalau nanti tiba-tiba gue lagi presentasi ditimpokin telur Aduh gue takut banget Atau lucunya juga nih bagi kamu yang sedang mau kencan pertama terus takutnya bukan main Aduh gimana ya kan muka gue jerawatan nanti kalau jerawat gue bikin dia ilfil gimana ya Aduh kulit gue kan hitam Gue kan bukan orang yang putih kayak artis Nanti kalau dia cabut dari hidup gue gimana ya Aduh nanti gue bikin dia bosan lagi Apa gue pulang aja ya Pulang aja kali ya Gue gak mau deh Nah biasanya nih orang yang berpikir overdosis Tahu gak mereka pengennya apa Pengennya pulang Bener gak mereka itu pengennya pulang Coba betul gak tebakan saya Kamu nih yang overdosis dalam berpikir Kalau itu lagi kumat bawaannya pengen pulang kan Pengen masuk kamar Terus ngunci di kamar kayaknya Aduh gak mau ngelakuin hal-hal yang kamu takuti tadi Bener apa enggak Nah ini loh Ini yang dulu juga saya rasakan Sama seperti kamu Kayaknya itu pengennya pulang kabur dari hal-hal yang membuat saya jadi takut gitu Nah kamu tau Apa sih ruginya Atau efek sampingnya nih Dari orang-orang yang berpikir secara overdosis Efek sampingnya Mohon maaf Hidup mereka tuh pasti datar Alias flat Aduh teman-teman Masih mending deh Orang-orang tuh yang hidupnya penuh dengan Mohon maaf ya Kisah-kisah pedih Itu lebih mending Daripada orang yang hidupnya datar Orang yang punya kisah sedih Dia kalau ngambil pelajaran naik level teman-teman Tapi orang yang hidupnya datar atau flat Dia gak dapet pelajaran apa-apa Ibarat kata Kalau seandainya hidup ini sekolah Dia gak naik-naik kelas tuh anak Bener Karena dia gak ada tantangannya Kasian Nah kamu nih Yang sekarang sangat fokus mendengarkan saya Kayaknya hidup kamu flat ya Hidup kamu kayaknya flat Gara-gara kamu selama ini terlalu banyak berpikir Sampai mundur terus Bener apa enggak Nah kalau memang bener Percaya atau enggak Saya juga pernah loh di posisi kamu Nah pertanyaan berikutnya Terus cara nyembuh ini gimana mas bro Kok udah bosen nih Jadi orang yang kalah dengan rasa takut Nah caranya tuh begini Sekarang langsung Saya akan mengajak kamu Untuk praktek Praktek bagaimana Cara saya dulu Bisa menjadi orang yang sembuh Dari pola pikir yang Overdosis Atau berlebihan Caranya sederhana banget Caranya begini Sekarang saya minta tolong kepada kamu Tolong pergi ke dalam sebuah ruangan Dimana kamu sendiri Saya tidak ingin kamu berada di keramaian untuk ini Karena saya ingin mengajak kamu langsung praktek Bergerak Bener Kita akan bergerak nih kali ini Jadi saya minta tolong Kalau kamu mungkin di sebuah keramaian Pause dulu video ini Atau mungkin kamu hentikan dulu video ini Tunggu sampai kamu pulang ke rumah Baru nonton lagi Tapi kalau kamu sekarang di sebuah tempat Yang mana kamu tidak sama siapa-siapa Sendirian Bagus Itu adalah keadaan yang ideal Oke Ciptakan suasana sepi Dimana cuma kamu dan suara saya saja Kita akan langsung praktek Mengenai cara yang efektif Untuk kamu praktekkan Menghilangkan overthinking Atau berpikir Overdosis Sudah siap? Begini caranya Sekarang saya minta Kamu menyiapkan gelas Bener Udah kamu gak usah nanya dulu deh Gelasnya buat apa Coba kamu cari gelas Cari gelas Ya Ambil gelas Kamu taruh di depan muka kamu Ambil gelas apapun yang kamu miliki Taruh di depan wajah kamu Ini penting banget Nah sudah Nah sekarang saya akan memberikan kamu Perumpamaan Supaya kamu bisa lebih nangkep Apa yang saya jelaskan kepada kamu Anggap saja Gelas yang ada di depan muka kamu nih Gelas ini Anggap saja Sebuah tujuan Yang bisa Merubah hidup kamu Kalau Kamu mau mengambilnya Ya Gelas ini Ibarat kata hal baru Yang belum pernah ada dalam hidup kamu Anggap saja begitu Nah biasanya Kamu nih Yang overthinking Atau berpikir overdosis Sekedar buat ngambil hal baru Aja kan susahnya bukan main Karena pikiran kamu Terlalu berlebihan Betul? Nah sekarang Gelas yang di depan muka kamu ini Kalau misalnya Kamu ambil Gampang apa enggak? Jawab dulu Gampang gak kamu ambil gelas di depan muka kamu? Gampang Kenapa? Jawabannya karena kamu tidak berpikir Nah sekarang Saya akan membuat kamu Untuk tidak menjadi orang Yang berpikir Sebelum melakukan Apa-apa Nah Coba sekarang kamu pegang gelas kamu di depan muka kamu tadi Pegang-pegang Satu Dua Tiga Pegang Gampang kan? Gampang Kenapa? Karena kamu gak mikir Nah sekarang Saya akan menyuruh kamu Memperlakukan Hal baru dalam hidup kamu Seperti halnya kamu memegang gelas tadi Tidak perlu mikir Nah caranya begini Setiap kali Kamu mengalami overthinking Atau berpikir overdosis Ketika ingin melakukan hal baru Lakukan ritual yang satu ini Ritualnya Yang pertama Setiap kali kamu menjumpai hal yang membuat kamu jadi takut Karena berpikir berlebihan Kamu langsung lakukan ritual yang biasa saya lakukan Ritualnya adalah Pertama Kamu katakan kalimat Gue bisa lagi Maju aja dulu Abis itu Kamu tepuk tangan dua kali Seperti ini Nah sekarang prakteknya gini ya Misalnya kamu harus presentasi Kamu grogi banget Karena kamu selama ini berpikir terlalu jauh Nah ketika kamu ingin presentasi Kamu lakukan kalimat maut Sambil tepuk tangan dua kali Seperti yang saya lakukan Katakan begini Gue bisa lagi Maju aja dulu Gue bisa lagi Maju aja dulu Gue bisa lagi Maju aja dulu Tiga kali kamu lakuin itu Ketika kamu melakukan itu Itu yang namanya dari dalam diri Kayak ada aliran energi hangat yang keluar Yang membuat kamu seketika itu juga pede Nah sampai situ aja Itu belum selesai Setelah kamu lakukan ritual itu Tambahin lagi ritual yang kedua Yang namanya Satu Dua Tiga M Loh apa itu mas bro Satu Dua Tiga Maju Jadi gini Kamu presentasi takut Kamu katakan Gue bisa lagi Maju aja dulu Gue bisa lagi Maju aja dulu Gue bisa lagi Maju aja dulu Satu Dua Tiga Maju Halo semuanya Perkenalkan Nama saya Budi Selesai Dari situ Kamu akan maju Dengan percaya diri Tanpa merasa takut Sama sekali Cobain deh Ya Jelas gak teman-teman Masih butuh contoh lagi Oke kita contohin lagi ya Misalnya kamu mau ngapain nih Selama ini kamu over thinkingnya ngapain Misalnya Kamu mau kencan pertama Selama ini Kalau mau kencan pertama tuh Rasanya kayaknya takut gitu ya Karena pikirannya overdosis Nah kamu lakukan Lakukan seperti yang saya ajarkan tadi Kalimatnya sederhana kok Gue bisa lagi Maju aja dulu Abis itu tepuk tangan dua kali Ingat Gue bisa lagi Maju aja dulu Tepuk tangan dua kali Ulangi itu sebanyak tiga kali Baru masuk ritual Satu Dua Tiga Maju Oke Ingat kan Nah prakteknya gini nih Sebelum kamu maju ke meja Kamu katakan begini Gue bisa lagi Maju aja dulu Gue bisa lagi Maju aja dulu Gue bisa lagi Maju aja dulu Satu Dua Tiga Halo Kenalin Nama gue Doni Maaf Kamu nunggunya kelamaan ya Sorry nih Tadi aku macet Nah Jadi abis kamu Satu dua tiga maju Pas maju ini Kamu katakan kalimat pertama Jadi dari situ teman-teman Kamu gak punya kesempatan Untuk mikir terlalu jauh Yang membuat kamu jadi takut Gimana Masuk akal kan Ada gak kamu yang baru Meraktekin sekarang gitu ya Rasanya udah menggebu-gebu gitu Rasanya kayaknya pede banget Bersemangat banget Kerasa kan Coba Bayangin kalau kamu praktekin di lapangan Rasanya Wah Lebih enak lagi teman-teman Lebih kerasa Lebih menggebu-gebu Dan pastinya hasilnya lebih memuaskan Dibandingkan kalau kamu Belum mempraktekan teknik ini Silahkan dicoba Nah Pakai teknik ini teman-teman Pakai teknik ini Untuk menyembuhkan Overthinking Atau berpikir berlebihan Yang kamu punya tadi Teknik ini berlaku Untuk apapun Sekali lagi Apapun Gunakan teknik ini Untuk mencapai Apapun yang ingin kamu lawan Pokoknya ingat Kalau diri kamu Berhasil melawan Rasa takut Saya janji sama kamu Akan ada banyak Keajaiban Yang tiba-tiba hadir tuh Dalam hidup kamu Yang selama ini Gak bisa kamu tebak Dan keajaiban itu Pasti membuat kamu terkejut Cobain deh Saya bener-bener Pernah ngerasain Seperti kamu Dan rasanya enak loh Kalau kita berhasil Melawan rasa takut Dengan cara saya Seperti ini Nah cuman Saya punya satu pesan Sama kamu nih Pesen saya sederhana Dalam melakukan ritual Atau teknik ini Ada satu kalimat terlarang Yang mana kalimat ini Kalau muncul Langsung kamu sanggah Dengan action Emang kalimatnya apa mas bro? Kalimat itu adalah Kalimat Tapi nanti Nah Bener Kalimat itu kalimat Bahaya itu Contohnya gini Kalau seandainya Saya menyuruh kamu Untuk melawan rasa takut Biasanya kan kalimat itu Yang muncul Bener gak? Contoh Udah bro Lo maju aja presentasi Iya sih Gue pengen presentasi Tapi nanti Kalau gagal gimana? Ketika kamu Saya suruh maju Apa kalimat yang muncul? Iya sih Gue pengen maju Tapi nanti Kalau gue ditolak Gimana? Iya sih Gue pengen ngomong duluan Tapi nanti Kalau gue ditampar Gimana? Iya sih Gue mau bikin usaha Tapi nanti Halah Pesawat Jepang jatuh lagi Jeder Arigatoh Hanamasa Sushite Kelamaan Jepang Keburu datang lagi Kalimat Tapi nanti ini Musuh Bebuyutan kamu Mulai saat ini Kalau dia muncul Begitu muncul Kalimat Tapi nanti Sanggah Sanggahnya pake apa? Pake kalimat Masa sih? Gitu Jadi begitu dia muncul Tapi nanti Kalau gue gagal Ah masa sih? Tapi nanti kalau gue lihat Ah masa sih? Nanti lama-lama pikiran kamu Akan males sendiri tuh Neluarin kata Tapi nanti Tapi nanti Beneran deh Kamu cobain Nah Abis itu Pake ritual yang saya ajarkan Di depan tadi Sambil kamu action Maju Melawan rasa takut kamu Jelas kan? Jelas banget Pastinya Nah jadi kesimpulannya Begini nih Biar kamu jelas Rasa takut yang muncul itu Karena kamu berpikir Secara overdosis Nah cara untuk menangkal Pikiran overdosis itu adalah Dengan melakukan ritual Seperti ini Kamu katakan kalimat Gue bisa lagi Maju aja dulu Tepuk tangan dua kali Kamu lakukan itu Tiga kali Pake perasaan Ngomongin kayak saya tadi Sesudah kamu lakukan itu Ritual berikutnya adalah Kamu katakan Satu Dua Tiga Kemudian kamu maju Begitu kamu maju Kamu lakukan kalimat pertama Supaya kamu Jadi meledak disitu Contohnya kayak tadi Misalnya kamu takut presentasi Begitu kamu udah Gue bisa lagi Maju aja dulu Gue bisa lagi Maju aja dulu Gue bisa lagi Maju aja dulu Satu Dua Tiga Selamat siang semuanya Perkenalkan nama saya Aryan Surya Kali ini saya akan Mempresentasikan Untuk hal ini Dan seterusnya Dan seterusnya Jelas ya Nah teman-teman Ada semacam Ketagihan Yang bakal kamu rasakan Kalau kamu melakukan Dan praktek hal ini Sekali lagi ya Hal ini gak akan Berefek apa-apa Kalau kamu cuma Terpesona Mendengarkan video ini Tapi hal ini Akan bisa merubah kamu Kalau kamu Mau mempraktekannya Nah kamu Ingin merubah hidup kamu Coba deh Praktekin apa yang Saya ajarkan di video ini Ini bisa merubah hidup saya Dan ini juga Pasti bisa merubah hidup kamu Dan jangan lupa ya Kamu laporin Kisah kamu Ketika mempraktekkan Teknik ini Di bagian komentar Video ini Di bagian bawah Supaya teman-teman kamu nih Yang belum praktek Bisa terinspirasi Praktekkan teman-teman Nah bagi kamu yang belum subscribe Silahkan subscribe Atau berlangganan channel Pagar Kehidupan Apakah kamu suka Dengan video ini Kalau emang suka Klik jempol ke atasnya Dan bagikan Ke teman-teman kamu ya Masih ada saya Aryan Surya Sahabat kamu Dari Pagar Kehidupan Tetap keep spirit Keep sharing And keep loving Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax